Sekretaris daerah Sekda Tabalong, Hamidah Munawarah mendorong korps pegawai Republik Indonesia, Korpori Tabalong, untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang solid dan lebih profesional. Ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Sekda Tabalong, Hamidah Munawarah saat membuka secara resmi rangkaian HUD ke-52 Korpori pada selasa 31 Oktober 2023 di Aula BKPSDM Tabalong Hamidah mengungkapkan peningkatan pelayanan masyarakat harus dilakukan seluruh aparatur sipil negara di bawah naungan Korpori. Menurutnya Korpori harus menjadi wadah untuk mendorong produktivitas dan prestasi aparatur sipil negara agar mampu bekerja lebih profesional. Pada kesempatan yang berbicara ini, saya berharap Korpori Tabalong dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang solid dan lebih profesional menjadi suatu wadah yang bisa mendorong produktivitas dan prestasi aparatur sipil negara juga bisa memberikan motivasi agar kita bekerja lebih keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Tabalong, bangsa, dan negara. Selain itu, Hamidah turut mengapresiasi atas dedikasi komitmen dan pengabdian seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Tabalong. Diketahui perayaan Hood ke-52 Korpori di Kabupaten Tabalong dimeriahkan dengan berbagai perlombaan dan kegiatan sosial seperti Lomba Pengucapan Panca Prasetya Korpori, Lomba MTK, Esport Mobile Legends, Catur, Seminar Anti Korupsi, Jalan Santai ASN, Jiarah Kemakam Pahlawan, Donor Darah dan Bakti Sosial di Lima Panti Asuhan. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan.